Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini seagama word akan tutorial penyebab benang putus pada mesin putih seperti mesin juki mesin broder ataupun mesin tipikal itu sama aja ya teman-teman Oke langsung saja ke tutorialnya dimana penyebab yang pertama biasanya ada pada kop benangnya ini ya teman-teman oke di sini kop benangnya ini tidak boleh terlalu keras seperti ini ya teman-teman kalau kita putar ke sini ini keras ini jadi tarikan benangnya ini terlalu alut ya teman-teman kayak gini ini yang mengakibatkan benang atas sering putus jadi ini harus kita kandorin dan harus kita sesuaikan dengan tarikan benang sekoci yang dibawah ini ya teman-teman ini saya ambil dulu harus kita sesuaikan dengan kop benang yang dibawah sini ini kan tarikannya mudah ini teman-teman jadi ini harus kita kandorin juga dan kita agak-agak ya teman-teman ini udah seperti ini ya teman-teman Oke ada pun penyebab yang kedua biasanya pada mesin putih ini jalur benang ya teman-teman ini harus bener ya teman-teman jalur benang ini harus bener soalnya kalau mesin putih seperti ini agak sensitif sedikit teman-teman ini kalau benangnya tidak ini bener jalurnya ini bisa mengakibatkan benang putus juga dan juga bisa mengakibatkan jahitan enggak nganyam atau berundel seperti itu ya teman-teman Oke langsung saja faktor yang ketiga disini biasanya pemakaian jarum ya teman-teman Oke disini jarumnya enggak boleh tumpul ya teman-teman kalau jarumnya tumpul seperti ini ini yang mengakibatkan benangnya bisa putus juga ya teman-teman Oke biasanya kalau bagi penjahit dia tahu bisa merasakan itu teman-teman kalau biasa jahit ya pas waktu dijahit itu kalau jarumnya sudah tumpul dia ngerti teman-teman Oke penyebab selanjutnya biasanya ini teman-teman ini saya angkat dulu seperti ini biasanya lubang pada dek bulannya Neni sudah enggak rata ataupun dia udah bergerigi ya teman-teman Oke tapi sebelumnya disini punya saya dia masih bagus ya teman-teman masih rata dia Oke ini yang menyebabkan benang atas sering putus teman-teman soalnya karena disini udah rusak ataupun sering ketatap sama jarum seperti ini ataupun bergerigi ataupun udah bolong dia bolongnya kesini teman-teman nah ini wajib diganti ya teman-teman biar benangnya enggak putus-putus lagi ya teman-teman Oke penyebab selanjutnya biasanya pemberian oli ya teman-teman biar mesinnya tetap bagus dan enggak karatan mungkin kalau video ini bermanfaat alangkah baiknya di subscribe dulu agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial tutorial Oke mungkin sampai disini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh